Kisah viral, opa Korea menikahi gadis Garut dan menyatakan cintanya melalui media sosial. Berita tentang pernikahan beda negara kembali menghebohkan media sosial. Kali ini, seorang gadis asal Garut Selatan bernama Jihan Suci Kurniawan telah dinikahi oleh Yoo Hyun Woo, seorang pria asal Korea Selatan. Video pernikahan mereka tersebar luas di platform TikTok yang menunjukkan bahwa akad nikah dilangsungkan pada Kamis, tanggal 1 Juni tahun 2023, diikuti dengan resepsi pada Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2023. Tempat pernikahan ini berlokasi di Kampung Cigebang, Desa Karangsari, Kecamatan Pakengjeng, Kabupaten Garut. Pernikahan ini mengusung adat istiadat Sunda dan meriah dengan partisipasi banyak orang. Dalam sebuah video terlihat seorang pria yang berasal dari Busan, Korea Selatan, mengucapkan akad nikah dalam bahasa Indonesia, pria tersebut mengenakan pakaian batik dan terlihat sangat bahagia setelah saksi menyatakan pernikahan tersebut sah, para tamu yang hadir merespons dengan mengucapkan, hamdalah, sebagai tanda persetujuan. Sebagai mahar, pria tersebut memberikan seperangkat alat sholat, emas seberat 3,75 gram, dan uang sebesar 1,5 juta rupiah. Para tamu undangan terlihat mengantri dengan antusias untuk memberikan selamat kepada kedua mempelai yang mengenakan baju adat pengantin Sunda. Namun, yang menarik perhatian tamu adalah kehadiran ibu dari pengantin pria. Ibu pengantin pria memilih untuk tampil menggunakan baju khas Korea, yaitu hanbok berwarna ungu. Penampilannya yang menarik tersebut membuat para tamu tertarik dan beberapa di antaranya bahkan meminta untuk berfoto bersama. Sebuah video berdurasi 22 detik yang diunggah oleh akun Ad Agus Merdekoration langsung mendapatkan banyak perhatian dari netizen, komentar-komentar dari netizen yang bermunculan beragam, namun sebagian besar dari mereka mengungkapkan keinginan untuk juga dinikahi oleh orang Korea. Terima kasih telah menonton!